uang dahuan dan sekitarnya madu karangnya ini harus dilebok ke suaraku KB nek sidok lo kan rencana jadi nopo mawan yang KPN wadah nih ku orang pantas ada uang wadah ngerupannya ayuuu nanggirabi wang laneng uwelek cini indik metekal kunting jemboris sarung tapi nwadah mulau keseng protes emane emane kurungan koyungan wapi eh kok tigawe madai manuk bongkringan bonok ini katanya jodohmu meh teka no iti merga omay dilebani kupu jodohmu meh teka ning yo sabar ya no kupu ni ireng beto e bakal bujumu kio tapi ireng ya wisno ireng bian wang bapakmu ireng nyatane apek ya kuat kok doyan pesir doyan pesir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wadah Allahumma salli wa sallim wa barik alhamdulahi wadah alhamdulillahirrahim Hai para kiai duniai para habaik para sesebuh yang kita takwini kita mohon berstu dan doanya pejabat pemerintah baik sipil DMP maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya Pak Sekcam Pak Kapolsek yang mewakili pandan ramir Bapak Kepala perangkat-perangkat desa tokoh-tokoh masyarakat tamu-tamu undangan semuanya yang kita hormati pemerintah desa Irmasda dan Karang Taruna yang tergabung dalam kepanitiaan Majelis Mulia malam hari ini di backup penuh oleh ping keamanan dari Linmas dari sahabat-sahabat Banser yang kita cintai yang kita banggakan Gus Zaki bersama grup solawat buah kuaranya bukan semua grup solawat mudah-mudahan eksis istiqomah terus semangat dalam menciarkan lantunan-lantunan lada solawat untuk menggabai cinta dan syafaat Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam bapak-bapak ibu-ibu adik-adik seluruh jamaah dalam rangka halal bihalal saya menghadurkan doa terima kasih mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang kembali fitrah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan keselamatan kemuliaan kebahagiaan dunia akhirat mudah-mudahan Ramadan tahun ini jauh lebih baik nilainya dibanding Ramadan-Romadhan yang telah lalu dan kita juga berdoa mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Ramadan-Romadhan berikutnya tapi panjenengan ya harus waspada panjenengan harus hati-hati siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi panjenengan saya insyaallah masih lama semua orang mu'min bersedih ditinggal bulan Ramadan tapi sedihnya bukan karena Ramadan sudah pergi ada seorang ahli hikmah mengatakan Jangan kau tumpahkan air matamu jangan kau bersedih karena kepergian bulan Ramadan sebab selama dunia ini belum kiamat Ramadan pasti akan datang kembali betul wala kinis kubid gamaat khasyata aya'udha Ramadan wa anta rahil akan tetapi tumpahkan air matamu bersedihlah ketika nanti tahun depan Ramadan datang lagi sedangkan engkau sudah pergi nggak kembali lagi maka sedihnya kita itu pertama karena kesempatan untuk meraih pahala sebesar-besarnya peluang untuk mendapatkan fadilah barokah seagung-agungnya di bulan suci tahun ini sudah lewat sedihnya kita yang kedua karena nggak ada jaminan kalau umur kita bisa sampai pada Ramadan tahun depan woten-woten jaminan yang umur kita bisa sampai pada bulan Ramadan tahun depan nah orang yang umurnya nggak akan sampai bulan Ramadan tahun depan itu ada tandanya diantara tandanya diajak naji dikasih ceramah orang nggak teke malah dolanan HP malah dolanan HP bonten mau mwoten kami ngangguk kubung coklat ya pak ya acara halal bihalal malam ini diisi solawatan wikir doa ngaji itu tujuannya agar kita menjadi orang yang baik lebih baik terus bertambah baik sampai mencapai tingkat yang terbaik kenapa sih kalau saya bilang kenapa sih sampai nyawa kenapa dong gitu loh saya ulang kenapa sih kalau gini kan enak ngajinya diulang diulang kenapa sih kita kok disuruh jadi orang baik alasannya sederhana Allah itu punya rencana begini aku denger rencananya Allah ini doyan pesir uang daruan dan sekitarnya madu karang ya ini harus dilebok ke suargo KB neksido lo kan rencana suargo itu panggungan singapi makanya wong daruan diperintah dadi wong api supaya pantes dilebok ke suargo suargo api wong daruan api langkonek wong daruan dilebok ke suargo panggungan singapi ini kurang pantes wong elek niku umpomo kok dilebok ke suargo saja nih ini orang popo ning saru orang pantes Allah itu orang seneng nanggonek perkara sing orang pantes pengelek kok dilebok ke suargo ni ku orang pantes mergok kapi enwada mungkato kok diwadai kulkas bisa jadi orang popo yang kulkas-kulkasnya diwini ngonteniku orang pantes mergok kapi enwada eno teletong sapi diwadai rantang nek rantang diwi yara masalah tapi saru orang pantes kapi enwada diwadai nenggering keringen sakit-sakitan terus dinggoni sabuk juara tinju nenggering keringen sakit-sakitan terus ngelungi yong saru sing nampani yong saru mergok kapi enwada tunggal le guru merintah murite dikongkon sekolah sing rajin sing sregep sing pinter soale guru ni ku ngadah rencana haru maringi ijasa ngonggonemuri te mulane murite dikongkon pinter supaya pantes nomo ijasa murid pinter nanti parimi ijasa neku rak pantes burudu diparingi ijasa Niko sarung orang pantas ambik jelungap jelungap bocah mana lho bu jadi nopo mawan yang kapikan wadah niku orang pantas ada orang wadah ngirupannya ayu nanggira biwong lana ngwelek cini indik metekal kuning jemboris nanti sarung kapikan wadah ngulau keseng protes emane emane kurungan goyongon wapi eh kok tigawe madai manuk bongkring nah suponya kalau sampeyan niki tadi wong api disuruh berproses di bulan Romalton kalau proses Romalton dijalani dengan baik dan benar kalau proses Romalton berhasil dan sukses masyarakat dan wani mesti dati wong APKB makanya setelah melalui proses Romalton doa kita takobbalallahu minna wa minkum mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah kenapa doanya kok mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah soalnya ngeten wong dawuan madukara dan sekitarnya itu sebelas bulan di luar Romalton di luar Romalton luwih okeh ele e tinimbang api e genokong g dangun ngaku wai urusannya beng cepet Cobi saya tanya tolong dijawab yang kompak semangat dan jawabannya keras kalau mau seperti itu insya Allah nanti ngajinya saya agak lama dan pastinya nanti ada juga bagi-bagi sarung tapi kalau penjenengan enggak semangat loyo males gah saya ngajinya sebentar aja saya udah ditunggu yang disana kok aku kan aku kan tergantung kamu saya Allahumma silih anda Mohamad 11 bulan di luar Romalton masyarakat ndawuan katahpundi le tohat karo le maksiat angkendi le poso karo le doso angkendi ne ngaji karo ngrumpi ayo sing nom nom semangat di indonesi Quran karo pacaran ibu-ibu akendi le di kiran karo tiktokan tiktokan para ikan ikan sekalian berarti akendi api e karo le e ini umpah mo kok bagambar kekewan menuk ngapun ten kaya uler uler niku simbule kewan sing elek uler niku ngerusak ngapun-ngapun manfaatnya mulai orang-orang kok seneng karo uler ibu-ibu pas lenggah ngelempak ngapuniku moro dipiyoki uler rongkilo karo banser mesti buyar uler niku ngapun ngapun meneng wai nempel tok i wes ngerusak nempel ngodong neng wai orang ngapun ngapun uler wii munu yung rusak godongnya bolong-bolong rencam-rencam nempel ng kulitmu ya langsung dihatel koreken nempel neng tanduran langsung gering iso-iso tanduran mati uler wii nempel neng buah buahnya bosok uler kok nempel neng untumu neng untuku orang untumu ya krowok ngerusak ngelong-ngelong kok seneng aneng rusak biasanya rak diharani uler 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 Oh merata, merata. Berarti ini sebuah ternyata yang rawam ya. Pramilu sehingga menikah, ular-uler dawan yang kami mulia. Mulan Ramadan, diperintah untuk berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya entung. Entung itu gambaran menjalani proses Ramadan. Nanti kalau proses perngentungan, di bulan Ramadan ini sukses, keluar, bentuknya sudah tidak lagi ular. Dia berubah jadi kubu-kubu. Betul? Betul. Jadi kubu ini ku, ular yang rampung, nindak ke poso. Allahumma silih ala Muhammad. Luku. Ular wailo. Gelemanut perintahnya Allah. Nindak ke poso, nentung. Diangkat derajati. Kalih busni Allah. Dati kubu. Asali ngelakuni ngeremet. Saiki dati terbang. Terbang itu simbol ketinggian derajat. Asali rupanelek. Berubah jadi indah. Asali nganyelke. Berubah jadi menyenangkan. Tapi orang seneng ngambil kubu. Lambang keindahan. Asali ngerusak. Berubah jadi manfaat. Membantu bunga untuk berproses jadi buah. Kubu ini. Malah orang Jawa nganggap simbol keberuntungan. Orang Jawa ini ku omah dilebuni kubu. Seneng banget. Jari ini harap ano. Tamu. Ini orang yang nganggap semayan. Masak Indonesia. Ini ya podoy. Loh omahnya dilebuni kubu. Ini harap ano. Tamu. Itu ya anak wadhan. Loh sedikit orang ketemu jodoh ini. Omah kok dilebuni kubu. Seneng banget. Loh no. Ini katanya jodohmu meh teka. Ini. Merga omah dilebuni kubu. Jodohmu meh teka. Neng ya sabar ya no. Om kubu ini ireng. Beto eh bakal bujomu kiyo. Tapi ireng ya wis no. Irem. Bian om bapakmu ya ireng. Nyatanya apek ya kuat kok. Sebelas bulan di luar romantun. Okeh elek e tingbang api e. Umpak mau kulo gambar ki. Gabah ano gabah gabuk. Botan mentes. Ning gabuk. Lamergo gabai. Gabuk. Regani. Murah. Pengen larang. Dagi beras. Carani. Diproses. Diapake. Digiling. Disolep. Nguan ki. Solate. Gabuk. Posone. Gabuk. Majini. Gabuk. Mojo Qur'ani. Gabuk. Likire. Solawate. Sodakoe. Ini pokoknya gabuk apa. Ini aja nesu. Takarani gabuk. Ayo bukteki. Solate. Gabuk. Ini om sholat ya min fardutok. Maktubah limang waktu tak. Ui sholat sunnah ya jarang-jarang biang. Rawate kobliyah batiyah ya ora tau. Isu ya ora sholat duha. Rampong maghrib ya ora sholat awabi. Pengi ya ora sholat galuh. Kamu kok ya ngelilir. Kadang li-lirin nganti pengpindu pengkelu. Neng ora sholat. Wah apa. Lho nguyuh. Yang orang nguyuh ya nguyuh ya nguyuhi. Rampong nguyuh terus. Lho turu meneng. Berarti orang nanggu cewok. Isu ya sakarok. Mau ngakar kan sholat fardulimoy. Seginyang ambil bocah-bocah lo. Harusnya sehari lima kali dirubah dari lima hari sekali. Dekadung kumat diropel-ropel. Langsung bisa nanti. Rukuk ya bisa nanti. Kalaupun sholat fardunya pepek, jantek, komplit lima waktu. Tapi gak kualitas. Gak mutu. Men cepet biar neng sholatnya. Gak orang mikir. Allahu akbar. Gendut-gendut. Gendut-gendut. Serai kali ya antur. Gendut-gendut. 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 Ush. 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 Sol. Ush. mengangkat tangan lo kiproh nyengkah-nyengkah biasa melunter karo-teben khusus mengangkat tangan lo kiproh nyengkah-nyengkah Hai ini Arak niat ngekein buat dilebaknya mobil Oh nah itu yang saya maksud sholatnya gabut posoni yo malah orangnya mau tak ya berarti sedih wajahnya telat posoni yo Poso ya minfar hudha menerima dhentok wiposa sunah ya jarang bianget doyong aku yang notar ya Arawah ya ratau posok tasua asyuro yora poso Halo Ayamul bit hari-hari putih dinok-dino pada bulan tiap bulan komariah tanggal telulas 14 limolas di Sunanaposo yoraposo padahal wangi kiai seneng kemis ya jarang biar mitposo ngomong-ngomong-ngomong sing ratau posisi ngomong-ngomong panggung wadun apa lanang nganggut lono apa sarun bajunya lengan pendek apa panjang bajunya putih apa ireng wangi lunggu apa ngadek korang-ngomong-ngomong singatnya ngomong-ngomong berarti maksudnya dikanyang matur swul kabuk posoro madernya orang mutu kualitas nyatanya meripati oraposo kubingi oraposo lesane oraposo tangan sikil oraposo pikiran nyatini oraposo puasa hanya sekedar enggak makan enggak minum enggak melakukan hubungan sek dan mentir mau ngomong-ngomong wadus rakyu iso merah percaya gole owadus leboki kandang sedihno ojo keimangan ojo wene ngombe ojo kumpul ke wadus lanang wadus wadon benora Rabenan poso wadus mulanya ngomong-ngomong wane poso mentir mau orang mangan orang ngombe orah Rabenan berarti kodok taruh kesambian enggak ngomong kudus ujungi ngerti aku ngomong-ngomong kudus kok maniseng ini Allahumma silih Allah muhammad umumnya puasa kita kan cuman begitu asal enggak makan enggak minum enggak hubungan intim suami istri hanya mencegah dari yang membatalkan secara syariat apa itu yang membatalkan secara syariat dan cuma tiga memasukkan atau kemasukan tiga benda benda padat, benda cair, dan benda gemuk-gembuk kenceng benda padat makanan, benda cair minuman, benda gemuk-gembuk kenceng sosis lu yang membatalkan secara syariat kan mingkui lah posoni kulo samani mingkunu kuih jadi orang mutura kualitas nyatanya puasa kita maaf-maaf hanya sekedar menahan diri dari makanan minuman dan hubungan intim suami istri hanya itu, sedangkan matamu enggak puasa, sapa ngomong matamu juga ini terus cangkemmu itu juga enggak puasa ini bahasa Jawa Timuran, salahnya mengundang menceramah ke Jawa Timur kasar ngomongan saya menurut saya jenisnya yang cangkem ini cara ini kan halus cocok jadi ya Allah ngaji ya gabut orang mau ngaji aja pilih-pilih pengajian kayak gini mau datang itu lihat-lihat yang ceramah siapa pokoknya kalau ceramahnya dianggap enak seneng ya datang berangkat meskipun rumahnya jauh tapi ini yang ceramah kok dianggap orang enak orang seneng ya enggak berangkat kalau yang ini ki lapangannya yang kebak penuh soalnya yang yang ceramah ini bisa pang yang ceramah ini bisa pang oke yang ceramah bisa pang lu gabut kalau emang niatnya ngaji kenapa pilih-pilih lu ini lu yang datang ke sini enggak semuanya murni niatnya mau sorawatan mau ngaji patuh seridane ilahi pengen syafatikan tinggal pindah ada yang sekedar pengen ketemu langsung sama Abah Anza kelihatan-kelihatan kalau niatnya ngaji mulai awal itu dia dengerin berhatiin memahami menghayati mikir tapi kalau niatnya sekedar pengen ketemu langsung sama Abah Anza dari tadi itu kayak enggak kedip mulai mentelengi aku oh no ada orangnya orangnya itu pakai jimbau warna hitam dari tadi itu merhatiin terus ke aku aku tuh kalau dia lagi mandang aku terus tatapan mata aku ketemu sama mata dia itu aku jadi tersifat mikir yuk abu coba sampai ya no kalau lagi diajak istiqasa mujahadah misalnya ayo kita berfikir baca la ilaha illallah sebanyak 99 kali misalnya la ilaha illallah la ilaha illallah rasulullah itu sama sekali enggak ada salahnya enggak ada jeleknya enggak ada dosanya tapi setiap hari istighfarnya enggak kurang dari seratus kali lawong dahuan kesalahannya sambrik dosanya sundul langit dikaukan mikir tapi sholat tiga kali itu aja sambil mulet dan angot hamster maaf sholawatannya juga gabuk kok gabuk ya kurang kurang mutu kurang kualitas kurang ta'lim kurang hormat sholawatmu coba kalau murni sholawatan ayo tanpa dilakukan tanpa ditabui ayo ayo misalnya ada kiai ngajak sampean mari kita sholawatan murni gak usah pakai lagu gak usah pakai hadroh gak usah diterbangin gak usah ditabui kita baca sholawat nariah seribu kali Allahumma sholatankham Allahumma sholatankham Allahumma sholatankham Allahumma sholatankham Allahumma sholatankham amu iya setelah seribu kali dilanjut salawati Allahumma sholatankham dan asyik nikmat asyik asal jangan over acting jangan ketelaluan saking asyiknya saking nikmatnya tapi lesanya ikut baca solawat yang penting masuk keras-keras sepamanen wedon keras-keras sampai masya Allah masya Allah lebih lebih di prioritaskan ke membacanya sampean walaupun belum tahu artinya nggak ngerti maknanya nggak apa-apa moco terus orang yang tangan mutok ada nggak yang kayak gitu orangnya datang itu orangnya jawab sendiri nah punten soda koeyo artinya coba ibu-ibu khususnya lebih banyak mana bu zakat mal sama zakat mal kalau ke mal bawa uang kecil apa uang besar kalau ada kotak amal dimasukin uang yang besar apa yang kecil misal menjelang lebaran ibu belum beli baju terus ibu punya duit tiga juta terus tiga juta yang lekan konek sampean kan terus akeh langkoto ngamur atau nyekor duit oke telung juta lu suka terus ibu ditawari ada santunan yatim sama ada baju bagus kira-kira duit tiga juta itu dipakai santunan yatim apa baju 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 seki ngetraini simer-simer misalnya ini ada kotak amal perhatikan dong saya nggak lama 15 menit lagi yang nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet misalnya ini ada kotak amal ibu bawa duit ada satu sewu ada sekret sewu ada rumpuluh sewu ada sepuluh sewu kira-kira yang dimasukin ke kotak amal berapa bu kira-kira yang dimasukin yang anjar apa yang lungset makanya rupamu lungset oh goling sampe an ngombeni nah punten yang punya air minum goling karena kecantol kabel mohon maaf tidak sengaja sampun sampun bangga punten oh iya micnya itu micnya meriki munggu persiapan sarung munggu persiapan dah kita sudah kok kita juga gabuk pengkadang habis panen banyak duit ada pengamen di keras rumah sopan loh anaknya sambil bawa gitar permisi lagi ngunek ke gitar jreng pray nggak usah nguyu kelakuanmu yang menukui kok agak pengemis sih gini gus masya Allah gus tapi kita mau keuntur jenengan gini derealkan tingwa surat aros ting kalau 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 diaturi kali panitia makanya panggap punten gusaki muntun sakit derealkan ngantus rampung kasih wanten acara mele aku gini yoh saya kipartarosting malah laris aku yang mau hampir selali sampai nyong gusk gusk tak pikir wiskuntur pindah di wafah nolata aros tinggi mau dari akin gusk 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 asli tak pikir mumpun berangkat gusk mumpun menoleh gusk 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 berangkat gusk gusk mumpun panjang umur sehawa afiyah terus pesantreni tambah syiar Allah majlis majlis tambah makmur gusk gusk berjuang bareng-bareng Hai Westo Maladu ngerti kusaki bisa ngerti Gus Anza Allahumma sula'ala Muhammad Allahumma sula'ala Muhammad Oke nah karena kita ini gabuk maka bulan Ramadhan kita diproses beras agar nanti keluarnya jadi beras minimal menir lah tahu menir beras yang remok itu loh kan tetap putih tetap bagus ya bu Allah ya karyen kalau proses ini berhasil la'allakum terdakun kita akan menjadi manusia-manusia yang bertakwa dan manusia yang bertakwa inilah yang derajatnya tertinggi di sisi Allah nilai manusia itu bukan dari apa pangkatmu apa jabatanmu seberapa tinggi kedudukanmu berapa banyak hartamu berapa banyak kekayaanmu seterata dan status sosialmu seperti apa ndak tapi yang dinilai adalah takwanya lah Ramadan itu mendidik kita melatih kita agar kita secara bertahap nanti bisa sampai pada derajat takwa Allahumma sula'ala Muhammad Masya Allah ibu ibadah puasa itu luar biasa hikmahnya tadi saya sampaikan ular waila ular geleng posong diangkat diangkat derajatnya ambil kursi Allah jadi kuku halo halo macam kayak geleng posong diangkatnya arang-arang tiga bulan sekali dia baru makan diangkat derajatnya ambil kursi Allah didadiki raja hutan the king of wono wistok nih orang-orang kewan sing wani karo macan kaya ngambuk gajah semuanya gede nih sorry yang ngomong-ngomong gak usah mereng-mereng aku ngomong gajah semuanya langsung gini lu gue semuanya gede nih kaya orang wani ambil macan kicerapah semuanya dure gede nih orang wani ambil macan kenapa macan begitu ditakuti begitu disegani begitu berwibawah mergoan nih posong uloh lebih geleng posong dikeike istimewaan ngambil gusti Allah upase ampuh padahal uloh kewan orang randwe sikil keleleran kaya sabuk ngelimproh gino pengeh ulangi sama pikir kewan randwe sikil melakunya ngesot keleleran kaya sabuk ngelimproh tapi yang geleng poso metu kesaktian upase ampuh eh ayam kaya kiri momeng disembur mati sapi lo semuanya gede nih gagahnya ngono disembur uloh sikil sampean dicokot cetek gelimbung sapi nih sampean pak dicokot uloh hajili uloh ni mengsak jente ini uloh iju sikil sampean dicokot cetek lemes sampean yang orang cepet oleh pitulungan hmm oek tapi sampean dicokot kudus orang apa-apa paling mendekong gak lu temeriki wong kan uang dicokot kudus nganti-mati ngomong pokok mendekong men merga waduh sora tau kosong modeli waduh si ngga yemi aja ngga yemi panganan sampe ngomong pengajian ya mangan ya ngomong kudusnya nganggok kami putih pokoknya yuk kopi aja yuk putih taruhnya batik vokalis sama gaya yemi modenya kudus halo ngomong kukarai orang sakti ngare suaramu itu ngga ada wibawanya ono loh suaraku enak janjane sebentar ada suara itu sebenarnya enak tapi ngga antep sama sekali ngga bisa merasuk ke dalam kalbu jadi ngga ada sahdu-sahdu nya cemplang rasanya ono nah sebenarnya suaranya itu yuk ngepas tapi karena mantep itu rasanya Masya Allah betul-betul nge-tol nge-tol banserah nginja nginja nge-tol ya aku ngomong nge-tol banserah ehehehe ini orang tau menu pembaretan paling gila nge-tol anjar nge-tol makanya perumok nih vokalis itu dua-dua opo kuih jenengnya upas agar suaranya itu berwibawa sampai yang lewis kerumuh rumahnya itu habibidin az-zahir saya antanurallahi fajra masya Allah masya Allah ini jutaan uang seluluh lele meleleh hatiku padahal beliau nampak padang bulan padang bulan ayo ya karena mungkin power itu hanya ada di suaramu tapi bukan di hatimu ketika melantunkan suarawat jangan hanya dari bibir tapi dari hati karena apa yang keluar dari hati pasti akan masuk ke dalam hati menghuncam kajam ke dalam hati ini gara-gara vokalisme gaya-gaya pangan luwong-wong sing hebat-hebat roto-roto sing doa liposok kayak sing zaman kerajaan wien kaya sing sakti-sakti ngay song pangkati berduar-duar dati hulu balang tumeng wong senopati sedati rojo eroto-roto singkulino tarak borotot pujo broto topo broto ngening nojek to mandeng pucu ingkrono megek babanowo songo madok mantep meringkang merubawa seso akhirnya bisa sakti mondro guna orang terdastapak peluning pandilan depeng gurendo otok kawat balung kesi kulit tembogo rambutnya lingkis keringetnya oli uyuwe bensin isinya cagak listrik kayak wong sing sakti-sakti kan presiden indonesiaki roto-roto dua ahli posok Bung Karnon lumet deni ditakuti dunia webat sakti Bung Karnon berapa kali mengalami percobaan pembunuhan lolos ahli topo ahli posok parto uh sampai sekarang senyumnya abadi terkenal The Smiling General 32 tahun jadi presiden wik ahli posok ahli tirakat paha bibi wongi cili tapi kecerdasannya diakui dunia woteng tangguh ninggal posok seneng gemes sampai saiki Pak Jokowi ahli posok ngulani nganti orang kau berlemu mikir ke rakyat dua periode kepala besan dahulang lemuh woteng kulah seneng ngajiin lagi lurai rawu kapol sakir rawu ibu bapak jamaah rahimahkumullah orang tua mengeluh yang nasihati anaknya nuturi anaknya orang mandi pada mulai mengeluh keliwat-keliwat wakak diomongi wong tua orang manut anak saiki angel tuturannya anak saiki orang masih hati anak mahal mula lemah ngeluh manut marang wong tua orang tua orang-orang bapak ngontong ibu ataupun ungkapan seperti itu salah besar yang bener gimana yang bener ngini wong tua saiki janurah kenek dicontoh anak wong tua saiki janurah isong didi anak yang bener ngonok jawab jenengan nanti mboten nuturi anak nasihati anak malah dibantah karo anak enak nanti mboten soalnya sampein orang gue pas ngomong aneh orang mandi orang ampuh orang isong lebu ngone antine mure tok halo lo wong ceramah ngomongi wong sak lapangan ini dipikir orang mau pasir ngomong ya mungkin orang mau pasir bubar lo jamaah ini ngomong golek upas itu ngomong gampang Rialdor tirakat main pesantren belasan tahun rekoso mula pantus yang larang itu pengen murang ya ketua rtmu konseramadir apa woy yang kualitas ya larang lokal karo internasional lo beda ini ini bu mau poong tuwa saiki leh nuturi ngang anak kok orang mandi orang ampuh yuk mergorek lemanut kanjir nabi kayak kanjir nabi prinsipnya uswatun hasana contoh prima keteladanan otentik ngapuntun ngapuntun orang tua sekarang itu lebih banyak tuntutan kepada anak tanpa ada tuntunan betul? betul terlalu banyak menuntut anak tapi gak mau menuntun padahal orang tua yang cerdas orang tua yang bijak itu gak terlalu banyak menuntut ke anak banyak-banyak menuntun nah orang tua sekarang itu kok yang tuntutan tapi gak ada tuntunan hanya bisa menyebut contoh tanpa bisa memberi contoh betul? betul wah anaknya dituntut tapi gak dituntun leh sekolah langsung serguk leh kudu pintar ngajimu kudu pintar woy kudu beti marang wong tua woy kudu bisa muliake wong tua woy kudu bisa membawa nama harum nama baik orang tua ini ngoradi paringin tuntunan semuanya baca mbiyen kok sergup-sergup leh mocha koran leh merket tuntunan kekau wong tua ane wong tua mbiyen tuh ya sergup-sergup leh mocha koran padahal dia dulu ngono listrik lo ya dia peteng-peteng ngono kae meng mendrip-mendrip nganggol ampu blek ini ngono kae tapi rampu maghrib itu mocha koran ngong kocok motok kuandil kayak mochicil mochicil mulu anak yudu sergup ngaji leh ibu ibu bisa iki leh bakto maghrib mocha koran noko hapenan hapenan lumunuku terus anaknya di nesoni ayo ngaji ayo ngaji kena ngaji 2 cokor ane awas kapan orang haji awas kapan orang haji ibu ne hapenan iku ibu sehat noko ibu edan edan hallo halo 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 anak zaman bian iku rajin-rajin nong ni goni masjid malado turu-turu ni masjid anak zaman bian pak lurah ini nalikoteseh cili nge sering turunetan masjid pak lurah nge langgar nge pak lurah ini bian cili ane turun nganggar nyolong tolem nyolong bongong halah ngaku pak lurah ngaku ini masing ceramah yoyo kok nanti turu langgar turu langgar kaya engkau subuhnya mesti jamaah orang kira-orang yang turunya nganggar kok kepeksa sholat subuh jamaah padahal jamaah sholat subuh ini ganggarannya kotor karutah hajut suwengi jal akhir-akhir sekarang siapa orang tua yang punya anak usia remaja usia SMP, MTS, SMA, aliyah yang tadi pagi anaknya sholat subuh berjamaah di masjid ngacung anakmu termasuk anak langka di masjid hal hal aliyah hal hal ini aku kalau vokalise gue sampingannya aku mau nyanyi leku ibu maka kayak yang langgar yang masjid kalau anaknya ngetuk kayaknya murah kok gue ada azan kalau anaknya dimesu-mesu nih kalau tak kerumatan kok kuping murah belum tak sabuk lingis kuping murah kalau dikendang masjid kalau bapak ibu dah nyang warung kalau itu halo halo mulai ibu bapak ngapun anak mian kok nakal tapi diwedeng-wedeng ini dihancam ayo terus ke nakalmu tak kandake bapakmu wadih ayo nakal tak kandake ibumu wadih jadi dia ngomongan tak kandake bapakmu tak kandake ibumu aku jangan ampuh dia merti bapak ibu bian apa kalau anak wadih saya ngomongan kalau aku mandi kalau ampuh kalau bucang nakal kok dihancam terus ke nakalmu tak kandake bapakmu enggak kandake orang wadih gue masya Allah kalau ngapun ten ini cerita pengalaman bian kalau ini naik turun kandas pak lurah turun na langgar turun na masjid kalau ini nakte mulai ke masjid baru subuh isu subuh halo 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 aku nakiling sampe seki yukudung kuyu nyonglong peleng ya ngapa saya tak cerita kek kek enten tong gugulau ni peleng ini ku kek gue gembel banget wistuatu wong aku mainak benggur yang orang sing duwe peleng kui rampong ngapun ten the singing lelaki 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 wc sing api model ini ngonek akus ngocorok jumling sing sing pelote pelung wongi barui arut nang jeding witi pelami pas no pinggir jeding aku yang ngerti wongi ambil nekem harap mlebu jeding aku pas neng duwe wist ngeluk popapat keiling sikil ku dicokot kelankeran aku rasadari obah kerusak tapi waktu ku ku dari ngertos ngeluk ngelong dosa ngeluk ngerti ku yuk juga barangi wong ngeluk sik cilik aku ngerti wala rahl yang ngeluk dosa yuk cukup barangi wong wong krusak menunggu halo masya Allah nah punten engkang rumah sekagungan yoga yang merasa punya putra ini pakaiannya nih bu diamankan oleh sahabat banser ini tidak bisa ditanya nah kamu kamu nak hehehe ayo segeru masuk kehilangan putra ini lho kuih lo ibu nih aku 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 ibu ampun udah ketemu kok ngantilan tobu oke udah yang lain tolong diperhatikan kamu boleh terpesona sama aku tapi jangan sampai kehilangan anakmu insyaallah udah udah sampun sampun kepanggil ya ya dah sampun ibu ibu namanya siapa rumahnya mana sampun ibu monggo lengkah oh waknya waknya ya sungguh ibunya nanti ke ibunya ibunya sakit itu yang membawa siapa ya itu yang boleh itu Oh wak satunya Oh Ratanggung Jawa ini tolong diamankan wak satunya itu lumana itu ditinggal boleh jajan paling mau sampai hilang kona aneh wb lanjut betul ini bareng kalau krusok 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 nanti singgah dan ikut langsung eh sopuk wik aku leh ayo modun orang modun tak kandaki bapakmu ayo ramadun tak hitungi siji aku anjlok mergolko diomongi artah kandaki bapakmu wadih bapakku apa aku nggak tahu ngerti bapakku nyolong jajanlah nabudah saya ini menyokongan mendingkirin nombor kona anjing kaya we orang modun we takkan tak hitungi bapakmu enggak nanti kaya wangi nombor kaya bapak yang bawa plastik keresok ke malam nombor kaya ini Allah masalah Muhammad satu hikmah mawan kulan jeningan setelah belajar dididik satu bulan iku harapannya sukses paling tidak romantun melatih kita menjadi orang-orang ikhlas puasa itu kan ibadah siriah ibadah rahasia ibadah abstrak enggak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri kalian gusti Allah ini simbol keikhlasan ibadah liane posong iku sakit di tinggal di tiang selain puasa ibadah apapun bisa dilihat manusia kok sholat bisa dilihat manusia banyak orang tahu sampai yang sholat banyak orang tahu emang kuyamal ketok sampai yang sedekah bisa dilihat manusia bisa dilihat orang bisa didengar orang panjang kuyamal ketok halo halo sampai yang haji umrah tak ada ngakir muka muka kabe bisa tindak mereka mereka tanganku nondiaran bisa diamin ini tanganku ngidul kok mbak amini ngaji raya merikoto mereka ke arah nanti kita segala tidur kamu baru amin itu moyo sing teliti kok hehehehe lu sampeyan kok tindak umrah tindak haji wongsa kampung melu ngetot ke oke saya ngerti panjangnya amal ketok tapi sampeyan posok orang-orang yang ngerti kejoko sampeyan dewek kalau gusti Allah makanya selain puasa bapak ibu ibadah apapun itu bisa dinilai manusia ini ibadahnya baik apa buruk kualitas apa enggak ibadahnya sesuai tuntunan syariah atau pembuatan sakit dinilai Pak Lurah Pak Lurahi sholatnya jangan khusut kok ngerti ngung? yang ada di muka lorah masya Allah ya pelafatannya fasih ini jadwal ngulik 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 dan khusut ngulik bisa dinilai angk ketua RT ngulik ngulik bisa dinilai dari gerakannya itu bisa dinilai sodakoh bisa dinilai Wah Pak Lurah pijangani sodakoh wongi lomo dari mana ya dari seringnya kegiatan sosial yang diadakan Pak Lurah sering yang tuniatin kalau ada masjid TPK pesantren Pak Lurah nyumbang setiap ketemu kiai nyangoni contoh Pak Lurah ini contoh tapi yuk dipikir Sekcam meneng ya Sekcam kuatir Sekcam orang sampah nih wakilnya camat orang-orang tapi biasanya Sekcam pengen cepat di camat caranya orangnya biasanya terus dipecat yang sudah-sudah begitu bisa dinilai Wah Pak Kades Pak Kepala Desa dahulu orangnya dermawan bisa dinilai bisa-bisa dong pilihan kepala desa yang diuntung dulu tuh satu sewo misalnya umpamane gitu umpamane eh baca Quran aja bisa dinilai dari mana ya dari tajwidnya makaricur hurufnya lagunya itu ngaji Quran tanana nopora bisa dinilai orang duduk Quran tapi digaya kaya maco Quran konangan-konangan yang banjarnegaran itu karapan maka guys jadi apa hilangnya ini berarti sekaligus peringatan para jamaah hati-hati dengan barang bawaannya tidak menutup kemungkinan kadang-kadang ada oknum yang tidak bertanggung jawab tokon yang keramaian tujuannya jahat hati-hati ya HPnya dompetnya tasnya ya memang sih Pak Kapolsek datang tapi nggak mungkin Pak Kapolsek bisa ngawasi orang sekian banyak karena beliau tiap malam itu kalau mau tidur lihat YouTube saya padahal beliau non muslim lho Pak Kapolsek itu tapi seneng banget sama ngaji halo 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 ya dilanjut lanjut haji umroh juga bisa dinilai kok ini hajinya mabur apa ndak enggak umrohnya keterima apa ndak bisa dinilai lo ngaji kayak gini bisa dinilai bisa bisa dilihat orang karena bisa dilihat maka bisa dinilai haji ini mabur apa ndak umrohnya diterima apa ndak bisa dinilai dari mana dari perubahan perilakunya antara sebelum dan sesudah jauh lebih baik sesudah haji daripada sebelumnya wah itu tandanya mabur weng bian tak derengnya haji hujan pelit nebar haji malah nemen nemen leh lomo lomo bian seduruhnya haji hujan pelit duitnya okeh dunia ini okeh tapi orang nanti kecer ya tunggu ini sedulurnya orang natero rasanya di dekep di wang tute wadai botol tesejok memek tela ewe smetula digoreng melih dikeleti simbendino sangking pelit teh lebar haji dati lomo mene lu bu tandanya bian pelit burung haji mulai selamatan mabur berkati cili gepeng wadai kertas besegoni mengerong puluhan mene lu aduk mikritin sak jumput ya lah woki telur puyuk di seger dati papat sangking pelit teh dik rampung haji terus lomo wala hal yang gawe berkat selamatan ini tandon kai tandonnya banyu kan digelundung-gelundung bian sak durungnya haji sombong angkuh dan suge sidik enak ketemu tonggone di soko teman nambah menukur orang nyoko malah melengas ngambik centik kena melaku orang banjir lemah ngompan jene duluri senterbolong bubar haji langsung sareh sumeh acer serawung yudulur membaur grafiak semana api an seneng tolong wih jeneng emabur bian sama ibu ibu sak durungi haji yang taruh bapak itu wani dik ngome lebloncok kurang nesu yang lanangi diomeli dikontrol bapak itu hehehe wih kondor kondor haji ke terus Masya Allah taat setia sabar ikhlas ngeriman nengung tanggane madururu romantun itu mirip ngonton itu bian sebelumnya romantun arang-arang sholatnya jamaah mau sekarang setelah diproses romantun jadi rajin sholat berjamaah kenapa romantun dilatih teraweng aja berjamaah padahal itu sunnah apalagi sholat maktubah yuh malah rajin jamaahnya ya umumnya itu wongi doku wale indah wuan maduka rakiya doku wale seeng api dianggap elek seeng elek dianggap api seeng bener dianggap salah seeng salah dianggap bener seeng orang penting di penting-penting seeng penting dianggap orang penting eh cofi aku takkan dijawab seeng buwantar sholat tarawih hukumnya wajib ngapa sunnah betul sholat jubuh hukumnya sunnah ngapa wajib wajib sunnah kali wajib penting kundi wajib berarti sholat tarawih kali sholat jubuh penting kundi nah temgini dawuan temgini madukara jamaahnya sholat tubuh subuh kalau jamaahnya sholat tarawih kundi jari penting subuh ini namanya seeng orang penting di penting-penting seeng penting dianggap orang nah kalau sholat tarawih yang sunnah aja berjamaah apalagi sholat fardu harusnya lebih semangat berjamaahnya pahalanya lebih banyak jamaah sholat fardu wale halo halo mana yang sing banter sholat bodoh hukumnya wajib apa sunnah sunnah sholat subuh sunnah apa wajib wajib kalo sunnah penting kundi wajib sunnah kalo wajib ganjarane katah kundi wajib berarti sholat bodoh kalo sholat jubuh penting kundi sholat bodoh sholat bodoh kalo sholat jubuh ganjarane katah kundi kundi nah temginin damuan madu koro jamaah sholat jubuh kalo jamaah sholat bodoh katah kundi sholat bodoh para hidan-hidan sekalian lu nginiki gak bantah lah diaturi ya wajib dong bah kalo sholat bodoh itu jamaahnya banyak kan itu momentum setahun sekali ya pantes aja kalo jamaahnya banyak wajib setahun cuma sekali kalo subuh kan tiap hari bisa ya wes yang ngono alasane untuk da'wan madu kara supaya jamaahnya sholat jubuh bisa rame apa perlu diusulkan khusus da'wan subuh setahun sepisan nganyel ke kok lu kita harus cerdas dong jadi orang itu lah wimalah kuku sosis ya gak teke aku gak teke bakul sosis maaf mu hoe yah ampun rawu sah capar sampe yang diizini kis diro biro rawu sah capar mesti nih orang diizini sampe yang di tengah-tengah ngaji kok bedolan-bedolan yang jopo Kono aturannya ngomong ayo saya aku tak bagi-bagi sarong sih siapa ya kamu putih sini ayo mana lagi dua dua ntar deh kalau nggak ditunjuk sama Abang enggak boleh ini dulu ini dulu mana tadi yang tak panggil ya kamu tak panggil kan Endok kamu sini kamu sini mas operator mic yang wireless mas halo 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 eh kamu berdiri diri Oh no ya coba kayaknya ya halo 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 yang semangat nggak boleh lemes nanti kalau ditanya sama aku semangat coba menyapa jamaah dulu salam Assalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum teman-teman simbah-simbah teman-teman kamu namanya siapa no nindya 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 dawan modokara Oh dawan sini asli dawan RT berapa kamu sekolahnya kelas berapa kelas satu MTS oh satu MTS MTS nya dimana MTS itu ikat kecamatan mana di Jogja Oh kamu sekolahnya di Jogja mondok disana ngaparin kurang udah dapat berapa jus Oh baru mulai dua jus itu jus 30 sama 29 apa Jus satu sama Jus dua di rumah harusnya udah balik ke pondok masih libur liburnya berapa tahun sebulan pondok-pondok yang lain udah pada masuk semua kamu kok masih di rumah diundur diundur berapa bulan diundur satu minggu bener diundur dari pondok apa kamu sendiri yang mundur dari pondok bener bisa menunjukkan surat pengunduran diri gak bawa ya 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 kamu mondok itu kemauan kamu sendiri atau disuruh orang tua kemauannya sendiri bener kamu yang minta orang tuanya untuk mondok gitu ya saudaranya ada berapa ini dia dua kamu nomor berapa pertama adiknya kamu cowok atau cewek cowok cewek katanya saudaranya dua atau tiga sama kamu enggak dua iya tiga sama tiga sama kamu adiknya cowok sama cewek dua adiknya udah cukup aku masih kurang cukup kalau misalnya nanti ibunya punya adik lagi gimana kamu mau tampil apa jatuh bahasa arab bahasa inggris bahasa indonesia atau bahasa jawa apa bahasa anda wuan di indonesia mas indonesia yang ngajari kamu yang ngajari kamu itu siapa yang orang mas ruri pak muhammad mas ruri orangnya ada ada mana yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan kamu harus tenang ya anak-anak yang enggak usah takut walaupun banyak orang ini latihan mental latihan keberanian latihan hafalan banyak manfaatnya kayak gini emang kamu mau tampil pidato kamu kalau udah dewasa nanti cita-citanya pengen jadi apa kamu jadi dokter enggak apa-apa harus ke rumah sakit bukan pidato ya perlu kok dokter juga perlu kok dikasih pidato dikasih ceramah kayak gitu kamu kalau mau jadi dokter pilih pilih mana dokter dokter apa dokter umum dokter kandungan atau dokter hewan belum milih dokter gitu ya ya mudah-mudahan jadi dokter di rumah sakit jiwa enggak milih inginnya itu dokter apa kamu belum tahu ya guys pokoknya dokter nanti Pak Mas Rulilek suntik gausah bayang ayo ayo tampil ya bismillah ya mangga usah malu nggak boleh masuk pidato sambil mending dulu gini ah gini lihat ini semua lihat anggap ini batu semua ini ya tatapan kedepan nggak boleh pidato sambil gini emang yang kamu pidato ini kakimu sendiri nah gini tegas oke oke jump 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 are you ready come on assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muridnya masih beri langsung nekas alhamdulillah berubah alamini wa bihir saaihli walaung muridnya w 23 wafelata wa salaamu wala ushovin amni wal mursaidin sayyirina Muhammad waana alim sayyidina Ibu ahim saya hormati nililil yakan Alba Alba Arlar Lairi Nanti Arli Lek Mas Ruri Yang memakai Mas Ruri kok yang bikin ambil batu Tulisannya nih Makanya lek kangeran langsung langsung disebut namanya siapa namanya siapa siapa namanya muhtar apa muhtar 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 terus lanjut semuanya dan semuanya yang sayang-sayang yang saya banggakan pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur the king of the king, the love of the world the God of universe of Allah tekan the gun of the book the king of the world tekan the gun of the book atau yang kuatkan puji syukur the king of the world terus ngakakarafmu lu ngomongin yang gak ngerti yuk ngakakarafnya ma'u ina alhamdulillah haa alhamdulillah berdua salawat serta salam padang kita hatiskan disesek setuh jangan terlalu ngegas di awal nanti gak tekau suaranya sampai nah, aja rendahkan sekarang enak kan? nyantai itu salawat serta salam salawat serta salam marilah kita haturkan kepada pemimpin tak bergaji tidak turut tak berdasi beliau adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala berbangkat Rasulullah bertidak habibullah yang tidak lain tidak bukan beliau adalah Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasallam bi'ulina Allahumma shawli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Ibrahim saudara-saudariku sekalian izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema belajar tak mengenal waktu saudara-saudariku sekalian selesai janganlah semangat belajar janganlah patah janganlah patah semangat untuk menggapai cita-cita tujuan dan impian sekarang di era yang modernisasi ini banyak peluang yang bisa kita dapatkan salah satunya dengan handphone apa yang bisa kita dapatkan atau apa yang bisa kita pelajari dari hati-hati kita banyak lho bisa dari cerama Abah Anza bisa dari pembelajaran Edi Parti dan lain sebagainya juga tulisannya Pak Mas Ruri itu bisa disintum di aplikasi situ nah itu yang diambil yang manfaat yang manfaat nah terus dan tentunya walaupun sudah termakan usia janganlah kita berhenti belajar teruslah belajar menggapai cita-cita tujuan dan impian seperti yang terdapat dalam hadis muslim yang berbunyi yang artinya menuntutlah ilmu sejak dalam wayat hingga liang lahat dan kewajiban menuntut ilmu itu dan kewajiban menuntut ilmu yang terdapat dalam riwayat hadis Ibnu Majah yang berbunyi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim yang terdapat terus lanjut ini kan belajar nah terus nah dari dua hadis di atas bisa kita simpulkan bahwa kewajiban untuk menuntut ilmu itu wajib sampai yang kubur atau atau kematian yang akan datang saudara saudari sekalian demikian dari saya jika ada salah dan khilaf saya mohon maaf yang si besar-besarnya yuk si besar-besarnya wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya eh tempat tangan terus belajar nak ya belajar nah kamu minta sarung atau enggak? enggak 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 minta sarung? enggak enggak uang ya enggak? enggak enggak kamu cuma mau tampil tok berarti? enggak mau apa? mau apa? mau minta didoain di kondok oh mau minta didoain enggak minta sarung enggak minta duit minta didoain semoga di kondoknya terasan lancar betah ilmunya manfaat barakatuh pinter kamu enggak doain kamu anak pinter enggak saling dulu ke pak kades enggak nanti kalau dikasih duit ya diterap kita dikerimakan kamu enggak minta kalau dikasih kalau enggak dikasih enggak apa-apa aku tampung jawab enggak siap mau pak lura kalau enggak bawa ya minjem-minjem dulu ini mencukup saling itu saling sama pak lura itu kepala desamu yang teraruh jelingi kenalan dulu pak mokhtar itu namanya guys pak ini ini gak ngutuh dulu ya kok nah nah saling minjem tangan pak lura nah nah tepat tangan untuk pak kades nah sini makin nih air dikasih motor sun motor sun sama pak kepala desa dan terima kasih pak kepala desa enggak terima kasih pak kepala desa semoga semoga rezekinya selalu lancar amin dan berharap selalu dari yang hanza amin sudah-sudah sakdui sak lembar kok dongani aku buang sarung sarung ini gak mau gak apa-apa tak kasih tak kasih sarung nanti kasihkan pak mas ruri bagiannya bikinin pidato kamu kenal sarungnya abah anza cap apa ayo coba sarung cap mangga sarung mangga sarungnya pak mas ruri sarung cap mangga sarungnya abah anza yang bato pasti barokat ayo kasihkan pak mas ruri 200 200 berapa dikasih berapa sama pak lura 100 100.000 udah udah beli aku 200 kalau Pak Nurah satu juta aku dua juta orang mungkin memodali pilihan yang urung balik aku mau pindah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu namanya siapa Muhammad Ardan Amigul Akli panggilannya Ardan Ardan alamatnya mana di yang kejajar Wonosobo wow di yang kejajar Wonosobo aku besok juga ada acara di kejajar tahu kamu tahu angka berapa hari aku besok ini ada ini kan aku tiga hari ini enggak pulang ini resikonya anak jalanan itu tiga hari enggak pulang ada-ada di kejajar kamu kesini sama siapa teman-teman sama teman-teman ya bener orang-orang bendruo naik apa rombongannya naik motor-motor satu jam sampai lebih loh satu jam lebih loh nyampe sini kamu kalau disini ada pengajian lihat di Facebook Oh lihat di Facebook Masya Allah ini kejajar Wonosobo sana datang ke sini naik motor hati-hati lo ya berapa temenmu oh berdua sama temen boncengan kamu kok gini-gini naik kamu mau tampil apa kamu memang kamu kede suara kamu bagus kamu mau solawat pakai gaya solawatnya Habib Syekh apa Habib Bidin Oh gaya sendiri pakai make ini loh tadi tak tanyain lo pakai mikros kamu laneng kamu malah belongkar-belongkar sekalanya kelas berapa kamu kelas tiga SMP udah kelas tiga SMP suaranya solawatnya harus udah bagus udah bener enak ya ngaji korangnya udah kata lo belum sampai di seberapa udah nggak ngaji masih ngaji terus enggak denger tadi kewajiban ngaji walaupun sudah termakan usia masih tetap diwajibkan ngaji apalagi kamu baru kelas tiga SMP ngaji terus enak ya nanti kalau udah gede kamu pengennya jadi apa Oh polisi-polisi nggak boleh belongkar-belongkar polisi tegas tegas-tegas nah ini tegas belajar tegas tegas kental yang ini kamu mau solawatan apa Oh sakrosonnya abag gaya mu kita wisati aku sakrosonnya kamu ayo 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 Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad walimi wa ala alihi wa sahbihi ajma'i nah udah gak apa-apa ya kalau untuk kelas vokalis belum memenuhi standar tapi namanya kan masih belajar terus latihan nada tinggi kamu itu nadanya tinggi tadi masih kurang pas kurang ngangkap masih belum kena wa asli jana min bainihin harusnya begitu kamu dibawahnya itu aku aku duduk guru vokal beda dengan Pak Mas Ruri kamu ngangkapnya itu loh masih tanggung wa asli jana min bainihin samini aku asli itu iso anak-anak kamu mau tampil apa anak surah alihvastu lebar nih sarung-sarung-sarung eh biar gak lama-lama sorry ya soalnya aku udah ditunggu ini aku sih sebenarnya berat mau ninggalin kamu eh kata-kata dulu kata-kata untuk sarung enak dipakai lembut enak dipakai lembut dan tahan lama emang enak dipakai lembut dan tahan lama emang apa pakai apa maknanya gak tinggu masukkan tahan lama ya tahan lama ya maksudnya sarung enak dipakai lembut dan tahan lama enak dipakai lembut dan tahan lama ya kamu tadi bensinnya habis berapa liter berapa pakai mito jujur Pak ganti Rp20.000 bensinnya Rp20.000 bensin mau ngopi kurang perbuatan 簽 siswa mana budak aku nih di balgi kok jadi aku kamu bingung yoi sami-sami hati-hati ya sepedaan enak hati-hati Insyaallah aduh ya kalau ini lucu parah nih Ayo kamu namanya siapa? Jalan Mana-mana yang cepetan, cepetan sini Ayo sini sini Nak kamu mau tampil apa nak? Surat? Surat apa yang dibaca? Hah? Kanabak Kanabak Coba baca Coba baca Tengok Tengok Jadi Kamu pengen naik sendiri apa disuruh ibumu? Suruh Ibumu lah nyuruh gimana? Dia lah nyuruh Naik, naik ayo cepetan Naik, naik, ayo cepetan Masuk ngomor tak Terus Naik, naik, ayo cepetan Ya dapat duit Ya dapat duit Wah Ini guning ya sentegoy ini Ngomong bucak semua ini di goleknya kekayaan Naik, 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 ayo cepetan Biar dapat duit Ini masyak kita dapat duit Ha Orang ngaku malah tak kokan mudok Ha Oh cuci Nah sudah Mbak barang tuet Mena takin Ha Ha Bapur anyaaa Ha 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 Hah Sampur Udah cili ulah itu udah-udah ya kita nanya ngaji belajar udah ayo bolong ini titipan saling ngongkong titipan saling ngongkong Hai cuma salam dulu salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya siapa Celine Celine ini tadi ada panitiam di sisi saya ada yang mau ketemu sama Abah aku ada apa maksudnya Oh ada pesan dari ibunya yang di Hongkong katanya nganggih ibunya kamu di Hongkong udah berapa lama ampun aja enam tahun tampon aja enam tahun berarti sampai mulai kesih alit di tila mulai sampai bapak-bapak saudaranya berapa tunggal tunggal selingkot Masya Allah ibunya belum pernah pulang enam tahun tahun ini wangso Oh tahun pengi wangso nam ini Sinten ibu ya Yogi Triani Oh Mbak Yogi Triani ini ibu enek apa ngaji ngongkong sering dateng terus ya tapi menggeng-enggeng Oh menggeng-enggeng lemmu kayak sampean hahaha Mbak Yogi Triani putrani putrani-putrani sampean Masya Allah oh menggeng-enggeng ngomong senegin ini noo yang dititipan ngilir lari pondok Oh yang dititipan ngil lari pondok ayo liane singarep titip mungkong hahaha hahaha belum ini ngosok Allah menjawab aku lo marini duit tiroi ngoneng gocah-gocah langsung dikasih jawaban sama Allah terus pesennya ibunya kayak apa gimana kali nyuan doani lagi sakit mingga kaji insyaallah insyaallah kita doakan insyaallah ibunya Selin Mbak Yogi Triana itu kalau abad di Hongkong insyaallah juga nemuin abad cuman karena jamaahnya banyak jamaah yang di Hongkong insyaallah nanti agenda saya ke Hongkong tanggal 21 Juli insyaallah aku ulang itu paling sering di Hongkong dua bulan sekali kadang-kadang tiap bulan malam jatuh lagi mungkin tahun ini agak dikurangi tahun kemarin itu saya setahun itu ada kalau 12-12 kali saya ke Hongkong paling sering negara luar negeri yang paling sering yaitu Hongkong ini soalnya insyaallah nyundungan ini muka-muka pulau tahun ini nyundungan ini pun bukan nyundungan ini insyaallah agennya hentung 21 jenis ini terus liangin nunggu tak duk aja insyaallah waktunya kuliahnya kancar kamu semester berapa 6 kali Oh baru semester kali ambil prodi apa perawat oh perawat eh cocok insyaallah lancar nonton dihukit waktu ini udah jam 10 dulu ya salam-salamnya Abah menonton tapi paling nonton paling dunia nonton live streaming melalui akun YouTube dengan nama Anza channel Anwar Zahid jangan lupa subscribe di subscribe ya artinya saya nama aku masa enggak subscribe sih Anza channel itu channel resmi kami nonton nih nih itu Hongkong toko Taiwan korea toko jepang toko Saudi waktunya nonton orang-orang minggu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ya nih maka doanya terakhir deh lu langsung diun pamit ini titipannya mungkin nggak disampai nunggu yuk salah kok eh matur suun waaah matur suun Mbak Yogi Triana yang di Hongkong titipannya udah sampai dan di Hongkong itu ada komunitas sahabat Anza jadi gabungan dari jamaah Hongkong Taiwan Korea saya tuh gabung bu gabungan Alhamdulillah ikut bantu ke pesantren kami matur suun salah satunya Mbak Yogi ini juga matur suun Mbak Yogi mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kemudahan kita titanin jenengan bisa tingkat haji Insyaallah diinjabai Allah bergering jenengan kuliah Insyaallah lancar datas putri engkau salihah nambah itu berkah halipun keluarga kalau saja nih pengen direk dan beriki sampai purna tapi karena saya harus geser ke tempat lain saya mohon maaf nanti doanya di akhir al Fatiha Aung la-inh-Nasition to order ke-li Bismillah Al Rahman Al Raheem Al Alhamdulillah Alhamdulillah una alamin alai ya kan afti wa iya kan afti in'u di nevsu roha al mustaqim suratul adhin alalu anam ta'anih'in kuidin maw tu bangil alatu be the national in under me wala diema na'anih manin ma'anih annau mena'an ya rabal-alamin Allahummas allanis in'im alhamdulillah 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 raja maaf habis ini dilanjut solawatan saya mohon izin Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh